dan ambil saja hikmah-hikmahnya yang bisa diambil begitu apapun yang kita lihat di dunia ini adalah gurih oleh sebab itu orang yang pintar saya yakin masyarakat Indonesia adalah warga-warga negara apa namanya masyarakat yang pintar-pintar lah yang bisa mengambil hikmah di dalam setiap apa yang dilihatnya amin ya Pak Alamin yang terpenting untuk semua saudara aku dimanapun berada ketika panjeningan semuanya punya hajat punya keinginan sesuatu hal apapun jangan datang ke dukun atau doa kemanapun lah begitu tapi yang terutama adalah datang ke orang tua karena apa karena doa yang paling mustajab adalah doa dari orang tua bukan dari dukun bukan dari siapapun tetapi dari orang tua oleh sebab itu kalau punya hajat keinginan minta doa dari orang tua insyaallah dan saya yakin itulah doa yang paling mustajab doa yang paling mustajab di dunia ini adalah dari orang tua kita bagaimana hidup kita ke depan tergantung bagaimana kita ke orang tua kalau ke orang tua kita baik hidup kita akan baik kalau hidup kita ingin bahagia maka bahagiakan oleh orang tua oleh sebab itu saya selalu mengajarkan untuk sholat dengan baik bersolawat dengan istiqomah dan beradab dan berhidup walidain berbuat baik dengan orang tua itu adalah tiga hal yang akan membuat hidup kita bahagia Bismillahirrahmanirrahim saya milah doanya untuk semua saudaraku Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin nurijati wa sri sarifi saya alas mahu 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 nanti kalau ada yang buruk jika akan dibanggil Bismillahirrahmanirrahim kita diundang oleh orang-orang jadi sana itu sudah kelihatan dia mungkin orang-orang yang kemarin masih penasaran itu ya saya lari kemarin itu begini jadi sedikit dia ya 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 selamat menikmati Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Orang ngucapin salam dan jawab Assalamualaikum 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 orang ucapin salam kalau gak dijawab orang ngerti salam orang ucapin salam kalau gak tau salam itu dijawab jawab dulu salam dari saya assalamualaikum orang salam itu mendoakan supaya selamat orang di doakan kalau gak mau dijawab kenapa nak ngundang saya mau apa ngundang saya ke sini nah dia mau ngundang banget apa ya anda temen ngundang saya ya saya datang gede banget ya bu temen ngundang saya ke sini mau apa gurau ngundang sih gak tau saya tanya jauh-jauh tuh mau apa kalau ngundang saya korban kontro-kontro kosong apa mereka mereka sendiri jadi mereka sendiri yang antar saya undangri poh itu kun sakti 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 hahaha tidak ada orang sakti itu ya orang yang sabar orang yang sakti itu orang yang sabar itu yang disebut orang sakti orang sakti itu orang yang sabar ngalah sabar karena Allah itu orang yang sakti gitu loh gue ngomong kamu kalau orang petantang petenteng datang sini datang sana itu mah bukan orang sakti gitu loh siap hai hai siap karena nggak bisa ngomongin temennya ini ya santai-santai saya mau menerima undangnya pak cuman ini saya juga pengen silap luar nih pengen ngobrol begitu gak cuman pengen berantem apa sih omongan ya maksud saya tadi itu orang kalau yang orang yang sakti itu orang yang sabar gitu loh orang yang sakti itu itu walau tuh para sabar tuh para sabar ilmu itu ada tingkat tingkatan tingkatan yang pertama pasti sombong karena bang sini orang kalau tingkat yang kedua tuh insyaallah nanti orangnya itu akan tahu cik sombong ya gue gue terpaksa mau apa ini ngobrol saja santai yuk mana kecuali saban coba nya mana karena kita ingin ngobrol sama kita sampai ya ada yang marah-marah secara sensu iya sana ya wih secara ribut wih ngobrol dulu ngobrol santai bingung dihatai berapa ada yang saya mau ntar makanan ibu Jocer yang sabar dulu lo ojen suan ketue ntar loh uih santai ngobrol santai aja loh ngobrol santai aja ngobrol santai aja ngobrol santai ini ini maunya gimana toh ini ketuanya gimana sih ketuanya siapa orangnya ketua 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 Wow ngomong yang baik-baik aja kerapoto ini tujuannya gimana maunya apa ya tadi tadi saya tanya gitu loh saya juga mau menerima undangan jaringan bukan untuk mengadu ilmu saya juga ingin silaturahmi ngobrol-ngobrol salahnya gimana Ayo kita jadi jangan cari musuh lah cari musuh itu mudah yang penting cari saudara itu nggak ingin kau punya musuh itu akan bacaat akan ngomong terus semuanya gimana sekarang saya sini iPhone Assalamualaikum 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 hai 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 loh Oh main hajar gitu Hai saya tahu nombor baik eh ayo siapa ini yang mau ngajak ngomong saya ayo jadi dikit-dikit ribut dikit-dikit ribut eh akhir-akhir yang akan keluar keluar diri-lilu yang sama sebuah-satunya cuma terang saya ya-ya ya tidak akan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!